Bersama kita lagi di Kopi Darang, Ngobrol Pagi Wiji Darang nih ya, dan sudah bersama laki-laki lokal Kali ini ya, lokal pride nih Eh, tapi ngomong-ngomong Jojo, Jojo sekarang udah gak jomblo lagi Nih, pacarnya si Jojo yang sekarang namanya Claire Denchley dan dia cantik banget Itu gimana caranya bisa ketemu sama dia Kamu ketemu dia dimana, coba ceritain awal mulanya Shooting bareng Shooting bareng Sama lah, kayak kita di tempat shooting mah, ngilik-ngilik juga dia Tapi waktu itu, jadi Tapi aku ngefans udah lama Sama Claire Denchley, dari 2 tahun lalu Terus abis itu pas ketemu shooting padang Gak berani make a move, karena kan dia juga punya pacar waktu itu kan Terus? Jadi aku diem doang Lo pengen ngasih tau kalo lo sekarang lebih menang dari pacarnya dia dulu Gak gitu, gak gitu Sorry men, dia menang men Gak gitu Terus, Joshua gimana caranya kamu sampe dapetin dia? Dia curhat, begitu putus udah curhat Curhat kamu mancing-mancing pasti Ada selipan-selipan, ada selipan-selipan tipis Tapi kan bukan, yang penting udah putus Dianya udah putus Nah curhat kan, mau balikan atau gimana Tapi dalam hati kecil kan, ya kalo udah yang gak jodoh mah gak jodoh gitu Tapi kasih selipan-selipannya pada saat dia masih pacaran atau gak? Enggak dong, karena udah putus Kenalnya setelah udah putus? Ken auto-shooting bareng masih pacaran setelah itu Jadi udah berapa lama pacaran? Baru 8 bulan Tapi bener gak si Claren sekarang posesif? Siapa? Enggak sih Claren Enggak Gak posesif Kita berdua sih sama-sama santai Jangan-jangan kamu yang posesif Harusnya sih lebih kedua sih Tapi untungnya gak juga Jadi kita berdua sama-sama paham Kalo emang ada sesuatu yang mengganjal ditanyain aja Tanyanya gimana? Ya apa misalnya kayak Tadi kamu ciuman sama siapa? Gak gitu dong Oh udah ciuman sama siapa? Arti udah selingkuh dong itu Nanyanya masih baik-baik tapi Lebih kayak Siapa? Tadi siapa yang ngechat gitu-gitu Jadi nanya aja Oh nanya-nanya siapa yang ngechat Dia pasti jawabnya Itu posesif Misalnya terus-terusan ngechat gitu Terus Gimana sih? Nomor password tadi tau gak? Enggak, password yang gak tau Password sosmed kita gak saling tukar kita sama-sama Jangan lah itu mau ngabut Gak boleh Tapi banyak loh temen-temen gue yang nuker-nuker Masa sih? Iya Makin gak mau ngakuin Eh tapi Jo, Jo nih katanya Begini-begini dia udah punya setel ke depan tuh udah nabung buat nikah Nabung buat makan juga ya buat nikah ya Tapi nikah juga Nikah nabung berdua gitu Tabungan berdua Iya lah yang Iya kita sih sama-sama Serius Enggak, kita semua sama-sama nabung buat kepentingan kita pribadi Pintar ngikatnya ya, Lujung Tapi rekeningnya satu Enggak, enggak, aku bisa Masa bikin rekening bersamu Jo, Jo boleh gak kita video call sama pacaran Iya takutnya soalnya kita nih takut banget kalo kamu cuman ngaku-ngaku aja pacaran Iya Boleh Jangan-jangan si Clarin ini sebenernya hanya Emang Vicky prasat? Yooo, pelayaran Tapi sinyal disini jelek ada wifi gak? Aduh, si jodoh-jodoh apa sih? Clarin Aku sekarang udah sama Jojo Kamu lebih baik pergi deh dari hidup dia Waaah Gak gitu ya Clarin, bercanda Eh Clarin, kamu dibohongin apa sih sama Jojo sampe mau sama dia, mendingan sama dia nih Lalu diapain? Lalu diapain? Kamu aja aja Clarin Gak diapain Wah, Clarin yaudah Apa yang bikin kamu sayang sama Jonathan? Bukan Jonathan Aduh, aduh Apa yang bikin apa? Apa yang bikin kamu sayang sama Joshua? Ehm, dia lebih baik dari yang sebelumnya aja Aduh, 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 aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, nanti bro kalo abis ini ada yang lebih baik lagi dari Rob Bro, bukan, bukan Jangan, yaudah Abis ini kalo ada yang lebih baik dari Joshua Pergi sekarang juga Gak Udah gak nyari lagi Clarin, tapi aku mau nanya nih Hal romantis apa yang Joshua buat buat kamu? Ehm, dia selalu nyempetin waktu dia di tengah kesibukan dia buat nemenin aku Dia juga gak sibuk-sibuk amat Ya itu dia, udah gak sibuk-sibuk amat Dia sibuk tau Yaudah oke Clarin Clarin, udah ya kalo gak kuat juga gak apa-apa Bye Thank you for calling Kan cinta yang boleh Yaudah oke Jo, jadi kita minta dong tips pacaran tanpa cemburu-cemburuan Hmm Oke tipsnya yang pertama Harus komunikasi Itu sih kalo menurut gue Karena apapun kalo diomongin dengan baik-baik di awal Semuanya bisa selesai Oh terus apa lagi? Kedua Kedua Itu, dengan komedi semuanya bisa lebih lunak Ya jangan gitu dong kalo komedi gue mau suruh laki gue ngapain ya kan Maksud gue gini, kalo mau kasih tau pacar supaya gak tercingung Itu harus dengan cara yang lebih soft Contohnya dia pake baju gak bagus Lo bilang gimana? Kalo kita bilang, baju kamu delek banget sih Tapi kayak kalo kita ngomongin Eh kita sih kalo pake baju gini Kedufan diketawain orang sih kita berdua Jadi kita harus libatin kita juga gitu Oh oke oke Jadi korbannya gak sendiri ya Kalo gue tetep ngerasa keren Tapi kan kita gak kedufan Jadi tetep pake baju gini Oh iya 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 Ya udah Jadi tetep aja gitu paniknya Terus apalagi? Udah itu udah Itu aja dua Itu aja? Iya dua aja itu juga belum tentu bisa ikutin Oke yaudah Abis ini kita mau main games ya? Kita mau main game sama emo challenge kedua pintang tamu kita Yang ganteng-ganteng ini Ngopi darang Ngopi darang Oh tau gak? Ada versi Jepangnya nih barusan nih Bro bro ayo dong bro Tanyakan kembali Bro ini penyanyi nyata banget bro